Kumpulan Fakta Insiden Bentrok Warga versus Polisi di PT HMBP Bangkal Seruyan, Panglima Jilah Turun Tangan hingga Dewan Adat Dayak I, rapat terbatas 2 jam pertemuan Kapolda Kalteng Irjen Pol Nanang Afianto dan Rem 102 Panju Panjung Brigjen TNI Bayu Permana dan Ketua DAD Kalteng Agustiar Sabran. Rapat dipimpin Gubernur Kalteng Sugianto Sabran membahas pasca bentrokan di PT HMBP Bangkal Seruyan. Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan dia sementara belum ada komentar, namun pihaknya sudah ada keputusan. Ketua DAD Kalteng Agustiar Sabran turun ke lapangan untuk menenangkan masyarakat supaya jangan ada korban lagi. 2. Luka tembak di punggung Taufiku Rohman salah seorang korban tembakan senjata api saat bentrok aparat massa di PT HMBP Bangkal Seruyan dirujuk ke Banjarmasin. Korban menjalani perawatan sementara di RS Doris Silvanus Palangkaraya dan telah dirujuk ke Banjarmasin di RS Ulin, Kalimantan Selatan untuk penanganan lebih lanjut. Sekjen Ormas Peteng Balau Bahandang Kalteng yang tot saat memberi keterangan mewakili pihak keluarga korban mengungkapkan kondisi korban tembak. 3. Si reaksi Panglima Jilah meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak tegas pelaku penembakan dan yang memerintahkannya. Panglima Jilah menyebut bila tindakan kepolisian telah semena-mena terhadap masyarakat di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. 4. Imbawan Polda Kalteng pengungkapan pelaku penembakan dalam bentrok antara aparat dan massa di PT HMBP Bangkal Seruyan masih menunggu proses otoksi ahli forensik. 5. Kombes Pol Erlan mengimbau masyarakat agar tidak termakan isu dan kabar tak benar yang berseliweran di media sosial. 6. Tolong masyarakat apabila menerima informasi harus tuh, dikroscek dan dicek kembali sumbernya. 7. Sehingga tidak termakan isu-isu tidak benar yang bertebaran di media sosial, imbau Kombes Pol Erlan Munaji. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.